Yang memasuki libur perayaan Imlek, suasana arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau kondusif dan lancar di kedua arah. Penerapan sistem ganjil genap kendaraan pun masih diterapkan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Suasana arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau kondusif di kedua arah. Pemeriksaan ganjil genap pun tetap diberlakukan di sejumlah titik. Bekerja sama dengan gugus tugas Kabupaten Bogor, pemeriksaan dilakukan mulai dari exit Gerbang Tol Ciawi, Simpang Gadok, Bendungan, Pasir Angin, hingga Rainbow. Sampai saat ini kita masih melaksanakan sosialisasi. Kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai masih kita putar balik, jadi belum ada sanksi. Karena sampai saat ini juga kita masih sosialisasi terus kepada masyarakat. Harapannya biar masyarakat, semua masyarakat tahu, setelah itu baru kita akan melaksanakan penindakan. Gugus tugas pun tersebar di sejumlah lokasi wisata untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan, serta penggunaan aplikasi peduli lindungi oleh masyarakat. Meski lebih lengang dibandingkan hari minggu pekan lalu, keramaian arus lalu lintas tetap nampak menjelang perayaan Imlek selasa mendatang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rizka Dior, Arief Tri, Yulisa Febiola, AI News melaporkan.